selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SJ Sports Channel Pusatnya Produksi RAS dan 7SJ Oke apa kabar bosku semua Pada bulan Pemhujung tahun Yaitu November ya Kali ini kita sempat update stock Bahwa gross panel sudah ready Dan unitnya sangat berebut Alhamdulillah nah ini sekarang Sudah ready karena produksi diperbanyak Dan banyak yang Penasaran juga mengenai Unit gross panel ini katanya Ada yang popornya tamho Nah banyak yang minta review Jadi kita coba untuk review Detail unitnya Jadi bagi teman-teman semua Jangan skip Videonya bagi yang belum subscribe Boleh di subscribe terlebih dahulu Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan saat kita Update video ya Nah sebelum ke Detail popor tamho kita coba Untuk Popor klasik Seperti ini Karena ini sudah spek Bawaan gross panel seperti ini Jadi popornya ciri khas ya Nah ini Untuk gross panel sendiri Saat ini Dia Merupakan Kelas atas ya Di SJ Jadi merupakan klaster tinggi saat ini Karena Keunggulannya Dia untuk dari segi laras Pakai laras SJ Super Premium Dimana Jika teman-teman Membeli larasnya saja itu Sudah di harga Satu juta ya Cuman Jika teman-teman Membeli unit ini Itu sudah otomatis terpasang Di unit Jadi Itu laras sangat anti mengecewakan Laras sangat bagus No complaint sama sekali Ini dari segi laras Ini jadi larasnya pilihan ya Setiap kita Produksi laras Jika ada memang yang Lebih bagus lagi Speknya di atas Itu selalu kita pisahkan Kita garap ulang Sampai Perhari pun Itu tidak sampai 5 laras Teman-teman Jadi Penggerapannya sangat sulit Untuk mendapatkan hasil maksimal itu Jadi tidak sembarang ya Jadi tidak asal Kita menghargakan Tidak asal branding Tapi Dari segi laras pun Kita sudah pastikan Komponen Dalaman laras itu Sudah kita pastikan Sangat baik ya Nah seperti ini Kita coba Urut satu persatu Dari segi chambernya dulu Nah ciri khas Grossmanor Barangkali ada Bossku semua Yang baru klik video ini Atau belum mengetahui Bahwa grossmanor itu Full CNC Luar dalam ya Nah ini detail Di bagian sebelah kirinya Ini sudah ada Marking grossmanor ya Nah ini Bagi yang belum tahu juga Teman-teman Boleh di Searching Di youtube Apa sih grossmanor itu Artinya ya Tetap berhubungan dengan Sniper Teman-teman Seperti itu ya Jadi kalau kita Urutkan arti nama sih Itu kepanjangan Teman-teman Jadi Coba kita bahas aja Di detail uniknya Nah ini Untuk crossmanor Full CNC Luar dalam Dan ada Ornamen batik ya Yang area putih itu Full CNC Jadi kalau Misalkan manual itu Tidak mungkin bisa dibuat Nah seperti ini Ini untuk detail bagian kiri Dan juga Jika diperhatikan Ini ada Ornamen Nah ini Ini Memanjang Garis-garis Teman-teman Nah seperti ini Ini untuk logo SJ Ada di sebelah Kiri juga Nah untuk detail Nah ini Seperti ini Jadi saya sengaja lepas ya Ini polosan Tanpa teleskop Kita Buat display-nya Nah ini Untuk rail mounting itu Untuk teleskop Di rail 22 ya Pikat ini jelas Ini rail 22 Pikat ini Jadi rail api Sudah Terdapat juga Single shoot Nah Dan untuk Cancel kokang Bisa kiri kanan ya Saat ini terpasang di kanan Dan nanti juga bisa diubah Ke bagian kiri itu Tergantung selera ya Nah ini Di belakang chamber Ada Settingan hammer Nah ini Ke kanan untuk mengencangkan Ke kiri untuk mengurangi Hanya Karena ini sudah Memakai regul Jadi secara sistematis Itu power Diatur di regul Asalkan Nah dari segi Settingan hammer belakang ini Jangan sampai Tekanannya di bawah Tekanan regul ya Supaya berfungsi dengan baik Artinya Ketika teman-teman Order di kita itu Dari segi power Belakang maupun Regul itu Sudah kita sesuaikan Jadi hasilnya maksimal Teman-teman semua Nah seperti ini ya Ini unit Brosspanor Dan untuk Triggernya juga Full CNC juga Dan Dari segi Bentuk ini Triggernya bentuk Match ya Dan ada lock trigger Jadi seperti ini Nah ada lock trigger Ke kanan itu mengunci Ke kiri itu Untuk menembak ya Nah seperti ini teman-teman Jadi untuk unitnya Seperti ini Ke kanan Mengunci ke kiri Itu untuk menembak ya Nah ini Ini untuk detail Chambernya Dan juga ada Nah ini Area penutup valve-nya Terekspos juga Dan juga sudah dilubangi Jadi saat nanti Mengencangkan Atau Mengendorkan Nah ini nanti Sudah sangat mudah ya Nah Ini untuk detail uniknya Full CNC Dan dalaman juga Full stainless Teman-teman bisa lihat ya Ini Full stainless Jadi ini luar dalam Sudah full CNC Nah untuk popor yang Klasik seperti ini Jadi nanti bisa dipilih Nanti saya juga Akan Sertakan Yang popor Tampak aja Jadi teman-teman Jangan skip dulu ya Nah ini Terlebih dahulu saya Review Jadi barangkali ada Sobat SG Atau sobat bediler Yang belum Menonton Video kita di awal Pengenalan Gross panel Nah ini Saya coba urutkan Ini full CNC Larasnya pakai yang SG super premium Harga di 1 jutaan Jika beli larasnya saja Hanya di gross panel ini Sudah terpasang ya Nah ini Ini sudah terpasang Regul juga Larasnya Ode 14 Alur 12 Panjangnya di 60 cm Serombong laras Pakai 22 Dread perdam Sudah ada Dan penutup Nah ini untuk Area antara Laras dan tabung Sudah dilengkapi Satu buah Cincin laras Di bagian depan Tabungnya kita pakai 500 cc Model Taiwan Nah ini Ini detail di bagian Sebelah kiri ya Teman-teman Nah ini Mantap sekali Untuk harga Disimakin akhir Kita akan sebutkan ya Nah ini Nah ini Untuk detail bagian Sebelah kiri Kita coba Perlihatkan Detail di bagian Sebelah kanan ya Oke ini Untuk detail Di bagian Sebelah kiri Kita coba Di chamber Warna biru ya Nah tadi kan Untuk di kiri Ada chamber Warna hitam Nah di kanan Kita coba Review Untuk chamber Di warna Biru ya Untuk spek Semua sama Hanya beda Di warna saja Nah ini Birunya juga Tidak biru Norak ya Jadi ini Birunya Elegan Teman-teman Nah seperti ini Dan teman-teman Juga tidak akan Menemukan kecacatan Disini Nah ini Semua rapi Selain terkenal rapi Kita juga untuk SJ Terkenal dari segi Akurasinya Sangat baik Teman-teman Nah Sangat baik Seperti ini Oke kita urut ya Nah Yang tadi kita sebutkan Untuk cancel kokang Di bagian sebelah kanan Seperti ini Ini bisa kiri kanan Mau diubah ke kiri Juga bisa Mau tetap di kanan Juga boleh Itu tidak masalah Kembali lagi Pada selera ya Nah ini Pada Nah ini Kalau Tarikan itu Side lever Satu track ya Nah ini ada Logo gross panel juga Di bagian sebelah kanan Tarikannya Side lever Untuk Selan hammer Seperti ini Terexpose nya Dari bagian sebelah kanan Nah Ini juga yang tadi Aduh Keren sekali Ini yang biru Keren sekali Dan ini ada Manometer settingan Output ya Dimana Untuk unit ini Output setelahnya Di 1600 Up sedikit ya Nah ini Jadi sudah disesuaikan Dari segi Settingan Regul Dan untuk pengisian Sudah otomatis Pakai Mini coupler Karena mengikuti Di regul Nah seperti ini Oke saya coba Lepas dulu Nah Seperti ini Mini coupler Stainless Anti karat Seperti ini Seperti ini Ini untuk detail Bagian sebelah kanan Dan Terexpose juga Untuk setelan Popor Nah jadi Adjustable ya Itu tergantung Nanti Mau lebih tinggi Mau lebih rendah Itu bisa disesuaikan Di setelan Popor Nah seperti ini Ini untuk detail Di bagian sebelah kanan Tergantungnya sama Ke kanan mengunci Nah ini Kanan mengunci Ke kiri Untuk menembak Seperti ini Ini untuk detail Bagian sebelah kanan Jadi untuk SJ sendiri Tidak menjual Unit-unit Yang istilahnya Produk bawah Teman-teman Atau istilahnya Kualitas bawah Itu kita tidak jual Kita tidak asal Murah-murahan harga Di Jual modal Apalagi teman-teman Karena Kita mempertahankan Memang baik Yang kita Susun Rapi Kita Istilahnya Dibuat apik lah Selama berpuluh-puluh tahun Dari Generasi Bapak Ya memang Alhamdulillah Sampai saat ini Bapak juga masih Berkecimpung di laras Dan Alhamdulillah Ini pure murni Masih Laras kerjaan Bapak Ya itu kita pertahankan Jadi dari segi harga Kita tidak ada Menurunkan Apalagi Menurunkan kualitas Karena Kita tetap Di Kualitas yang terbaik Kita tidak mau Asal-asalan Kuantiti kita banyak Tapi juga banyak Komplain Nah itu kita tidak mau Jadi Kita hanya menjual Produk yang memang Benar-benar Bagus Bahkan kita harus Sangat zero Komplain Harus sangat Tanpa komplain Sama sekali Kita harus Mengusahakan itu Dan SOP Karyawan-karyawan Kita juga sudah Paham akan hal itu Jadi Tidak mudah Untuk kita Menjual Asal-asalan Teman-teman Jadi kita hanya Memproduksi Dan menjual Yang benar-benar Ori SJ Karena kita memang Pesatnya Dan Kita juga tidak Mau sampai Mengecewakan Teman-teman semua Dengan harga murah Tanpa disertakan Garansi ya Nah untuk DSJ Apalagi Untuk Gross Panel ini Dia sudah memakai Laras yang SJ Super Premium Jadi dari segi Harga pun Jika beli larasnya saja Itu sudah 1 juta Kalau teman-teman Mas kan Bahan laras itu Tidak sampai 500 ribu Misalkan Memang bahannya Tidak sampai 500 ribu Tapi itu Pengerjaannya Pembuatan alur Itu berapa Terus Pengerjaannya Berapa lama Nah itu Kita yang sangat Menentukan hal Gatuh Seperti itu Kualitasnya Pengerjaannya Ilmunya Riset kita Yang Riset kita Yang sampai Puluhan tahun Itu bahkan Bapak pun bilang Sampai saat ini Saya belum puas Untuk penggarapan laras Karena saya penasaran Jadi istilahnya Setiap Garapan laras itu Berbeda teman-teman Walaupun Satu garapan itu Setiap karakter laras Itu bisa beda Bisa beda Jadi Tidak gampang Dan garap laras itu Tidak 10 menit 15 menit Bahkan itu Sampai 1 hari Untuk laras seperti ini Jadi Ini sangat memakan waktu Untuk hasil maksimal Cuman Kita akan puas Saat mendengar Testimoni dari teman-teman Bahwa laras kita itu Baik Dan bisa diandalkan Apalagi Kemarin juga banyak yang Info Gross Pernod itu Menang Masuk podium Itu di juara 2 Mungkin nextnya bisa Juara 1 Itu nanti tergantung Situasi dan Jokinya teman-teman Nah seperti ini Ini untuk detail Gross Pernod ya Jadi sebagai gambaran Bahwasannya Kita tidak menjual Unit yang Ya asal-asalan Lah istilahnya Kalau Sundanya Unit Abragan itu Kita tidak jual Nah seperti ini Untuk detailnya Oke kita coba Yang thumbhole ya Oke teman-teman Ini untuk detail Popor thumbhole Dan juga Kita juga Sajikan Dipadukan dengan Detail chamber Warna merah Nah bagi teman-teman Semua Misalkan Mas saya mau Cumbernya yang hitam Tapi popornya thumbhole Itu boleh ya Bisa request Selama persediaan Masih ada Itu bisa kita Bantu teman-teman Nah ini Dita Popor Thumbhole Untuk thumbhole Rapi sekali Ini ada Grip tangan Jadi ada Lekipan tangan Dan juga Settingan Nah ini Jazznya Naik turunnya Ada disini Bagian sebelah kanan Sama dengan Yang klasik Nah ini Untuk detail Gross panel Aduh Ini Pantah sekali Saat ini Dijadikan kelas atas Mungkin nextnya Kita coba juga Bikin kelas atas Dari segi taktika Cuma itu Masih kita reset ya Masih kita reset Itu untuk Speknya seperti apa Supaya Tetap maksimal Karena untuk menghadirkan Unit yang terbaik itu Kita Resetnya tidak bisa Sehari dua hari Kita pertimbangkan Dari segi komentar Teman-teman juga Kita Tampung Jadi teman-teman Jangan segan Untuk komentar Itu bisa langsung Di kolom youtube Kita ya Atau mau chat WA admin Juga itu boleh Jadi misalkan Ada saran apa Gross panel Versi taktikal itu boleh Atau Mas coba dibuat Gross panel Yang versi klasik Dan juga bisa dibuat Diubah ke taktikal Itu boleh Cuma memang harganya Juga pasti akan beda Apalagi bisa di dua model Itu bisa saja Jadi ini misalkan Klasik dan tampol Paper kayu Nah kalau misalkan Mau diubah ke Taktikal Harus bisa Bisa saja Cuma harganya Pasti akan lebih mahal Untuk ini saja Kita gross panel Kita bandrol Di harga 6 juta 6 juta Dengan kelengkapan Ada single shoot Mega scene Task perdam Tali sandang Karet mimis Serta mimis test Itu sudah termasuk Nah ini kita Harga Di 6 juta Teman-teman Seperti ini Nah ini untuk unit Yang tidak akan Mengecewakan Sama sekali Nah ini Untuk detail Paper time hole Bagian sebelah kanan Untuk kirinya Sama ya Seperti tadi Jadi teman-teman Mungkin bisa Digambarkan Untuk sebelah kirinya Sama saja Jadi ini untuk detail Paper time hole Di bagian sebelah kanan Untuk spek tadi Sudah Kita jelaskan Sama Nah ini Kita hargakan 6 juta Lupiah Unit yang sangat worth it Jadi unit yang Tidak akan Mengecewakan Karena jika beli Larasnya saja Itu sudah Di 1 juta Dan ini sudah Regulator Chambernya full CNC Luar dalam Dalaman full stainless Nah seperti ini Cakep sekali Oke bos kesemua Mungkin pada video kali ini Cukup sampai disini Salam satu aras Salam satu obi Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh